Halo, Assalamualaikum, selamat datang, suguh ngerabuh di Eric Arto Channel Nah, kali ini saya akan mereview mobil minibus keluaran dari Suzuki Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan mobil ini EPV Arena Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis Oke Oke, kita sekarang bicara dengan mobil EPV Arena ini Nah, generasi sebelum ini adalah EPV generasi pertama, yaitu keluar tahun 2004 sampai 2007 Nah, keluar EPV Arena 2008 sampai sekarang Nah, EPV Arena di samping saya ini tahun 2011, tipe GX Untuk varian tipenya, ada tipe GA paling standar, tipe GL, terus tipe GX, dan di atasnya ini tipe SGX Nah, kita lihat detail di bagian grillnya dulu ya Nah, di bagian grill, kalau tipe GX, dia ada dua bagian krum seperti ini Kalau tipe GL, paling kelihatan ada di bagian grillnya cuma krum ada di bagian atas saja Tuh, kalau SGX, biasanya dia ada dua, ada tiga, seperti ini, krum semua Terus di tengah ini khas banget ya, logo Suzuki besar di tengah-tengah grill Terus kita bahas di bagian headlampnya Nah, kalau headlamp, EPV Arena emang sedikit lebih besar daripada generasi yang pertama Ini untuk bolamnya standar, pakai Helogen biasa Terus kita bahas di bagian fog lamp Nah, ini, di bagian fog lamp Kalau fog lamp, EPV Arena ada di bawah Kalau EPV yang generasi pertama, dia ada di tengah-tengah seperti ini Oke, nah kalau ini krum hanya variasi saja Seperti itu Nah, sekarang kita coba lihat detail di bagian samping Oke Kelihatan emang besar, bongser mobil ini Kelihatan tinggi Nah, padahal mobil ini panjangnya hanya 4,2 sekian Nah, kalau tingginya kurang lebih 1,850an tinggi mobil EPV ini Nah, untuk moncongnya sendiri Di bagian moncong ini cuma kecil Ini isinya cuma radiator, terus rem, dan isi air weeper Toolsnya juga ada di depan Nah, ini bahas di bagian depan sedikit Ini ada lampu sein kecil di atas fender depan Terus di bagian sini, spion Ini kalau untuk tipe SGX atau luxury yang di atas ini Ini biasanya berwarna chrome Tapi kalau tipe GX, GL ini warna seperti body Tuh Terus untuk lipatnya spion, ini standar Lipatnya manual seperti ini Kalau yang tipe luxury atau SGX, dia biasanya ada retract spionnya Oke Terus kita bahas di bagian samping body ini Ini ada set body moldingnya Kalau untuk tipe yang GL, dia biasanya masih polos Kalau misal pun ada, ini variasi sendiri Terus ini handle-nya chrome ini hanya variasi saja Terus ini ada talang air juga hanya variasi tambahan Terus untuk perbandingan kaca sama body Ini kelihatan lebih besar di bagian body Kalau yang lebih ya 30-70% ya Ini kalau teman-teman bisa lihat Kusahanya gede banget ini bodinya Lebar banget Terus kita bahas di bagian kaki-kaki Di bagian velgnya, dia sudah menggunakan ring 15 IPV Arena yang GX apapun GL Kalau yang luxury, biasanya dia menggunakan ring 17 Biasanya beda modelnya juga lebih manis Oke Terus kita di bagian pintu Untuk bukaannya ini standar kalau depan ya Seperti ini Nah, kalau bagian belakang Biasanya kalau mobil-mobil minivan seperti ini Kayak Luxio atau Evalia Dia sudah menggunakan sliding door Tapi kalau IPV dari dulu sampai sekarang Mempertahankan model buka manual seperti ini Model kupu-kupu, biasanya teman-teman bilang Oke Kita sekarang bahas di bagian belakang Berbeda dengan generasi yang pertama Paling kelihatan adalah di bagian stop lampnya dan bumper Nah, untuk stop lamp di sini F-Arena memang segitu lebih besar Kalau yang generasi pertama Seperti sini saja Oke, ini juga beda sedikit Ini lebih montok kesannya bumpernya ini Terus di bagian atas Kaca sini dan pintu ini sama saja dengan generasi yang pertama Oke, kita bahas detail sedikit Oke, kalau untuk dari IPV Arena ini Untuk di bagian weeper Dia sudah menggunakan material yang plastik-plastik seperti ini Tapi kalau yang generasi pertama Dia yang tangkai besi seperti itu Kalau untuk spoiler Ini hanya variasi saja Semua tipe seperti ini Terus IPV Arena ini tipe-tipenya ada di bagian sini Ini tipe GX yang seperti saya jelaskan Terusnya tipe G, L, G, A atau S, G, X ada di bagian sini Terus bagian sini, trang lid sini Ini ada di bagian belakang ini Ada tulisan arena besar banget di sini Ini nuansa kromnya juga gede Tapi kalau IPV yang generasi pertama Dia hanya kecil Tipe sebagian dudukan plat nomor atas seperti ini Ini agak sedikit lebih besar Oke Terus untuk di bagian tuas pembukanya IPV Arena ada tuas pembuka di bagian bawah sini Kita bisa lihat di sini Seperti ini saja Nah ini dia bagian bagasi Bagasi lumayan sedikit lebih besar Ini lumayan lah Ini kalau untuk kita naruh koper besar-besar dua Lumayan longgar juga Cukup available ya untuk koper-koper yang besar Terus untuk penyimpanannya Kita mau butuh ruangan yang lebih gede lagi Kita bisa lipat bangku baris ketiga ini Kalau untuk kita lipat seperti ini Ini ada pembukanya seperti ini Kita buka lagi Umum pada umumnya mobil Ini juga bisa kita lipat semua Oke Jadi longgar untuk kita menyimpan barang Atau kita mengangkut-angkut barang seperti ini Oke Cukup setiwa saja Oke Kita sekarang bahas di kabin ruang pengemudi Yang pertama kita akan bahas di bagian door trim Di sini Nah door trim FPV Arena ini Toolsnya cukup lumayan komplit di sini Empat power window standarnya Terus ini ada plastik Di sini untuk pengaturan elektrik mirrornya Kalau untuk tipe yang SGX atau luxury-nya Dia ada tombol retag di bagian sini Kecil Untuk retagnya Terus ini ada kantong penyimpanan kecil ya Ini sempit Tapi juga tidak terlalu dalam di sini Terus ini kita dapat cup holder satu Oke Standar Terus di sini untuk menyalakan fog lamp ada di sini Di sini ada kantong kecil juga Nah tuas pembuka cup mesin ada di bagian sini Kalau untuk tuas pembuka bensin Nah ada di bagian belakang kaki kita Di bagian dashboard di sini Ini materialnya masih menggunakan material yang keras ya Belum yang empuk Di sini juga berkesan kokoh Kuat Oke Terus di bagian kisi-kisi AC Nah untuk bagian kanan dan kiri Dia bentuknya seperti ini Bulat Sama Kanan kirinya Terus tengahnya standar Dia kotak seperti ini Terus di sini tengah lampu azad Ini tape-nya double din Standarnya dia seperti ini Nah Terus di sini kanan kiri dari tape ini Berwarna karbon di sini ya Ini originalnya seperti ini Sama dengan tipe-tipe yang lain Terus ini untuk pengaturan AC-nya Dia standar On-off di sini Terus ini pengaturan dinginnya Ini untuk pengaturan katupnya Ini hanya tiga ya Ini ya Ke bagian atas Tengah dan atas Sama bagian kaki Di bawah sedikit Ini ada kantong kecil Untuk kita naruh-naruh apalahnya di sini Di sini juga ada laci kecil Nyimpen Terus ini biasa Standar ada Untuk lighternya 12V Nah di bagian bawah sini Ada kantong nih Tapi ini cup holder Gak ada sekatnya Jadi langsung masuk Coba saya taruh ini Seperti ini Nah ini Ini mungkin dua ya Kalau kita botol-botol minum Kita ada dua Bisa cukup Terus Nah di bagian sini Bangku Ini standar Maju mundur Terus ini Recliningnya Standar Oke Terus ini materialnya nih Ini materialnya nih Bahannya bludru Ini adem sebenarnya di sini Cuma kelemahannya Biasanya kalau kita Kena kotor air Atau apa Ini susah banget Untuk dibersihnya nih Bahan seperti ini Oke Terus ke bagian setir Nih setir ini Hanya bisa Tirl steering aja Oke Seperti ini naik turun Tapi belum bisa teleskopik ya Terus di bagian atas Oke Ini sunfeasernya dia standar Gak ada kaca Kiri juga Oh kiri ada kaca Di sini Satu Standar Lampu Untuk spion tengah Dan gak ada Tuas untuk Anti silau ini Kalau di belakang Oke Untuk bagian ini Headroomnya Ini lumayan cukup Tinggi nih headroomnya Ini tinggi saya 170 Mungkin kalau yang tinggi 180 Masih cukup nyaman Oke Terus ini ada apa lagi Ini ada pegangan Seperti ini ada dua kanan kiri Untuk membantu kita Ketika naik Karena mobil ini Tinggi banget Dan mesinnya ada di bawah Jok Bagian baris depan Sopir dan Bagian penumpang kiri ini Oke Ini standar Ini handrem gini Ini tuasnya Sudah Cukup itu aja Coba kita sekarang duduk di bagian Baris kedua Ya Gini Oke Yang saya rasakan pertama Kita duduk di bagian baris kedua Ini cukup lega Dan lumayan cukup nyaman juga Di sini Lightroomnya juga Jauh banget Dari jok bangku depan Ini masih jauh Terus headroomnya juga Lega Sama Terus kita duduk ini juga cukup nyaman Kita bisa Pisa reclining juga Di baris kedua ini Oke Cuma joknya ini Gak bisa kita setel Maju atau mundur Kita udah patent Seperti ini Terus Oke Biasa di door trim Dapet power window Terus ada kantong kecil juga Di bagian door trim Ada kantong kecilnya Tapi gak ada cup holder Nah untuk cup holder Hanya ada di bagian tengah Ini ada cup holder untuk satu Tambahannya Kita bisa buka seperti ini Jadi kita bisa dua Untuk botol air minum Terus ini ada kantong Di jok depan ini Nah kantong ini Agak sedikit kendor ya Ini teman-teman bisa lihat Biasanya ini keseringan Untuk membawa Botol-botol yang besar Atau makanan gitu Jadi makanya ini mulai Kendor seperti ini Jadi agak kurang enak Dilihatnya Oke Terus nah di bagian atas Untuk yang tipe GX Atau SGX Luxury Kita sudah mendapatkan Double blower Tapi untuk tipe yang GL GA Ini masih polos Tapi Sebenarnya sudah ada dudukan Seperti ini Tapi ini hanya polos Ini Lumayan Sampai Satu dua tiga Lumayan cukup kenceng juga Dan ini Dingin banget AC nya Sampai baris ketiga pun juga Cukup nyaman Terus Ini ada pegangan Seperti ini Di door rim Ada armrest nya Nah ini Joknya ini juga Bisa kita Buka seperti ini Jadi armrest Cukup nyaman juga ini Oke Sekarang kita coba duduk Di baris ketiga Dari mobil ini Oke Nah Untuk bagian legroom nya Ini gak terlalu luas Sedeng Ini belum di reclinik belakang Jadi Berbeda dengan Yang baris kedua tadi Lebar banget Kalau ini Cukup aja Sedeng Terus joknya disini Ini belum Bisa dimajumundurkan Paten Tapi kita Sudah mendapatkan Recleaning Tuh Cukup lumayan rebahan Seperti ini Pilih mentok Oke Terus Di bagian door trim Disini ada Sandaran tangan Walaupun kecil Tapi Cukup bermanfaat juga Terus Baris ketiga juga sama Disini Kita bisa buka Untuk armrest Seperti ini Sama-sama nyaman Seperti baris kedua Cuma Ini agak sedikit Lebih sempit aja Oke Terus di atas ini aja Pegangan seperti ini Terus ini Ada penerangan juga Standar Cuma di bagian baris ketiga ini Emang gak ada Cup holdernya Jadi polos seperti ini aja Ini ada speaker juga Kalian kira ada speaker Cukup lumayan juga audionya Jadi speaker EPV ini ada 6 Di bagian baris ketiga Kedua gak ada Di bagian baris pertama Dia juga Di bagian door trim Terus di bagian Dashboardnya Kecil Seperti itu Nah kita sekarang Bahas di bagian ruang mesin Mobil EPV ini Nah ruang mesin disini Ada di bawah Jok Baris depan Kita buka Ada tuasnya disini Oke Kita mendudokkan joknya Reclining kita majukan Nah Nih Seperti mobil-mobil zaman dulu ya Oke Disini Tipe mobil Mesin mobil ini G15A Yang menghasilkan tenaga 105 PS Dan Torsinya 126 Nm Yang disalurkan Ke penggerak Loda belakang Ini kibatnya seperti Mobil Futura Zaman dulu Atau Carry ya Memang Suzuki biasanya Terkenal cukup bandel Dan cukup bertenaga Di medan-medan yang ekstrim Ya seperti itu Oke Coba sekarang kita Langsung tes jalan aja Gimana tenaganya Oke Yup Let's go Oke kita sekarang Mulai coba jalan Kita starter Oke Kas banget ya Jadi pertama kali starter Ketaran mesin Langsung berasa Rrrr Gitu pertama aja Sekarang kita coba tes jalan AC Oke Oke Nah ini Mobil EPV ini Paling berasa Di bagian gerungan mesin Di bawah jok ini Jadi mungkin sama Kayak mobil yang lain Seperti kayak Luxio Evalia Yang jok Yang mesinnya Di bawah Jok pengemudi Jadi kita berasa Di RPM 2000 ke atas 3000 itu Gerungannya Kita berasa banget Beda sama mobil yang Mesinnya ada di moncong depan Ya Masih beda banget Untuk tenaga Ya cukup Ya cukup lah Mobil ini Tapi memang Mobil ini Saya pernah tes jalan jauh Kita di tol itu Untuk kecepatan 100 Di gigi 5 Itu udah RPM udah 3500 Jadi udah cukup Ngerung Jadi Napas dari mobil ini Putaran bawahnya Dia pendek-pendek Jadi rapet Tapi ada sisi Bagusnya Kalau kita ditanjakan Ini udah pasti Dijamin Kuat Walaupun kita Ada penebang full Malah konsumsi BBM Ya Cukup lumayan lah Lumayan Irit Tapi juga gak irit-irit banget Sedangkan Untuk mobil ini Oke Ini di bagian setir juga Belum ada airbag ya Tadi saya belum kasih info Ini Belum ada airbag Kecuali yang udah 2016 ke atas Udah mulai ada airbagnya Disini masih polos Klakson juga ini Standar disini Gak ada tombol Kosong semua Oke Sekian review mobil EPV Arena kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Dan share Dan sampai ketemu Di vlog Eric Kartawa berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax